Halo, kalau kita lah, aku dikasih angin guys. Oke deh, karena aku pula ke toilet, mari kita menuju ke arah Land of the Legend. The one last hope untuk Blacklist Internasional. Mabukah diamankan atau bahkan ECO Proud, ECO Loud akan terdengar keras di Jakarta Indonesia. Dan jangan lupa stiker ECO satunya yang... Ya begitulah, untuk selera dari Ranger Remas tapi buat sekarang, kalau kita melihat dari jawaban Ranger Remas, gimana caranya Sanji memanfaatkan 100% Global Persons-nya? Salah satu jawabannya adalah Sunfort-nya ini sendiri. Karena kita tahu, kombo dari Grab-Grab dan juga kombo dengan menggunakan Downing Light, itu sangat mengerikan sekali dan ditambah dengan Mystic Field. Ini Immobilize-nya terlalu banyak dari sebelah kanan sebenarnya. Baiklah, kalau begitu kita bakal lihat dimana Immobilize dari tim ECO. Yang harusnya ini benar-benar bisa selamat untuk Xavier. Kenapa aku bisa bilang selamat untuk Xavier? Mereka dari ECO punya tiga Frontliner. Benar-benar dihabek-habek dari siapa ada Blacklist. Butuh waktu yang banyak untuk menumbangin Frontliner ECO. Cuma ada Edward yang bisa punya celah besar untuk menutup pergerakan dari seorang Sanji. Iya, untuk sekarang setidaknya ada yang mengincar ke arah backline. Karena mau bagaimanapun Sanji nanti mungkin akan terpicu daripada flickernya. Kecuali first item untuk Sanji adalah Winter Crunchen. Itu akan beda ceritanya. Jadi setidaknya akan ada escape ability yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang Yawi mau tidak mau hanya menjadi bulan-bulanan dari alarm time bomb-nya Oh My Venus. Karena kita bisa melihat pemilihan dari emblem dan juga item nanti akan menuju kepada damage. Daripada Oh My Venus. Dia akan memaksimalkan bagaimana Impure Rage. Dengan ledakan damage yang berlipat ganda dan juga stacknya yang selalu meningkat dari waktu. Dan nanti akan kita lihat juga seberapa lama Oh My Venus akan melakukan babysit terhadap Oh Head. Oke, ini akan ada satu buat teori dari Hamza Firdaus yang akan coba aku bacakan setelah game ini. Karena ini menentukan sekali dengan teori konspirasi yang dimiliki. Tapi retribution dari tim Echo. Kali ini berhasil diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Wise jangankan melakukan kontes Profesor KB. Mendekat pun aku tak sanggup. Dan bahkan retributionnya digagalkan. Sanford berperangkap diibun begitu saja. Sir Ompli. Ompli yang dilakukan oleh seorang Sanford atas Wise. Berhasil mendapatkan poin yang cukup mahal. Digocek dengan adanya space plate. Dan bahkan Yowie benar-benar free hit untuk membuat Haji. Oke, coba lihat di depan sana. Itu Sanford yang memutarkan. Digocek lagi. Digocek terus terutu. Sanford masih bisa selamat. Masih bisa pulang. Ditebak oleh Downing Line. Untungnya masih ada time journey. Global Present dari Sachi. Yowie, Yowie, Yowie. Tiba-tiba membuat seorang Oheb. Sekarang tuh maaf. Yowie berhasil melakukan sedikit cancellation. Yang tandanya. Akan ada flecing gold yang akan didapatkan oleh seorang Bapak B ini kita yang terhormat. Wah ini berlipat ganda sih keuntungannya. Tapi lu. Oheb yang masih belum mau pulang. Dia nggak pulang. Dia nggak pulang. Dia nggak pulang. Dan dia akhirnya. Baru recall. Bisa recall ketika flecing-an. Di Arco plan tersisa. Sebarapat. Wah ini bakal bener-bener jadi kerugian awal bagi Blacklist International. Mereka kehilangan Wise. Mereka kehilangan satu sosok midlaner yang penting Haji. Dan untuk Sanji dia mendapatkan 2 point kill di awal. Yang tadi peraduga kita bahwa Yowie ini bisa melakukan takedown solo kill terhadap Xavier. Ternyata dipatahkan di early game dengan Sanford. Yang ternyata memporak-porandakan area jungle dari Blacklist International. Sumpah Sanford sendirian di area tersebut. Untungnya bagaimana komunikasi dia dengan Sanji itu bagus banget loh. Sanji menjadi eksekutornya. Namun yang di depan. Ya ini Sanfordnya loh. Bagus banget permainannya dia tadi. Oke. Carl Tizzy is coming up. Informasi telah diberikan. Oh my goodness. Sang burung kecil. Bagaimana coba disangkat tapi Carl Tizzy. Termakan oleh seorang Wise. Coba diselamatkan dengan spreader yang diberikan. Tapi demasinya tidak terlalu cukup. Langsung ada ketokan maul. Dan maka... Tidak mau proses. Dari Sanji. Sanford. Lagi-lagi tapi Sanford is coming. Terasa menurut ke arah belakang. Tidak mau untuk memberikan sedikit satu poin kill terhadap seorang Blacklist. Dia hanya melakukan satu buah baiting. Kenapa baiting? Biar Carl Tizzy nya free untuk mendapatkan Tartal. Tidak masalah disini Sanford jadi musafir pak. Jauh banget loh dari bawah. Bisa-bisanya sekarang dia ikut teamfight di area atas. Dan sekarang Tartal nya. Udah mereka set up lagi. Bangkal jadi free Tartal dan ditambah dengan Haji. Yang ternyata terjebak di tempat dengan teamfight. Dan OHF yang di take down. Solo kill dari Yawi. What? Solo kill dari Yawi. Tapi ini masalah yang sangat besar untuk Blacklist Internasional. Lagi-lagi. Oh my god. Di take back. Lagi-lagi global presence Sanji. Dia bermain seorang Xavier dengan penggaris. Wah jujur ya. Tadinya aku mengira ini digi bakal menjadi ancaman bagi Eko. Karena kita tahu digi damage. Powerful banget poking damage di awal game. Meta apa? Wah itu berbahaya pokoknya lah. Meta yang bener-bener tidak bisa dihalau. Karena ini mau bagaimanapun. Magic kuat banget. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana skenario dari Eko. Karena tidak ada healer dari Blacklist. Tidak ada estes. Tidak ada yang bisa menambah darah. Dipok sama Sanji dari jauh. Ditembak dengan Downing Light. Siapa yang bisa merecover darahnya. Tidak ada dari Blacklist Internasional. Profesor KB. Mohon maaf nih sebelumnya Profesor. Apa itu? Ini ada sedikit perbandingan dari teori Profesor. Oke. Saphir Hero Late Game. Yap. Apaan punya item sebanyak ini di early. 3500 gold apalagi di kedua poin kill. Itu dibalik teori loh kan. Berbanding terbalik. Ya. Berbanding terbalik. Makanya tadi aku bilang. Haji yang awalnya aku kira bisa men-solo kill ke arah Sanji. Sekarang dibalikin skenario nya. Ayo loh. Mau gimana? Mau build up ke arah late game? Harus main teritorial. Harus main berlima. Kalau main berlima. Wah. Ini bisa poke damage dari mana pun. Oke ketangkapnya langsung di instant pick off. Tapi nampaknya masih belum cukup. Dari Benecure sih. Masih terlalu dekat bergerakannya. Tapi KalTZ masih mau lebih. Wah wah Sanji. 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 Berasal di tema begitu saja. Mencoba sedikit memberikan damage dan bakal KalTZ. Masih mau lebih. Di sini sebaliknya Sanji lah yang menjadi eksekuter 3 poin kill dari Soplin. Eduard mencoba untuk bertahan. Alex Jovanna blow. Untuk pulang ke rumah dan flicker dari Benecure. Masih berhasil diseduh oleh seorang Eduard. Dengan ada satu buah. Alex Jovanna blow juga. An eye for eye. Uuh hampir aja. Walaupun tadi udah mengorbankan satu flicker. Dan Benecure ini masih gagal. Namun sekarang di bagian bawah. Coba lihat. Ohebnya Beatrix yang berjuang. Akankah dia berhasil pergi. Walaupun udah ada dingin di situ. Untuk bisa memberikan backup. Yaoui. Dan Yaoui datang. Mencoba untuk bisa mencapai. Tapi Oheb. Berhasil membalikkan keadaan. Dan Yaoui nya menghilang Sanmar berusaha untuk kabur. Aku ingin pergi. Aku ingin pulang. Tetapi ditelan. Dibatang. Immune. Hilang hampir saja dia selamat. Tapi double kill. Wah. Tapi lihat distraction yang dilakukan oleh para pemain dari Echo. Membuat tim dari progresi terlalu kehilangan lagi. Turtle yang dia miliki. Dan langsung para pemain dari tim Echo. Mencoba untuk mendapatkan objektif semaksimal mungkin yang dia bisa miliki. Dengan ada aja perfect turtle di bawah. Manit ke-8. Dan oh my Venus. Hampir saja bisa ditumbangkan. Asar. What? Mencoba ditutup begitu saja. Setelah kali ini belum di dapet keteran secara sagi. Sedangkan Yaoui masih malah bidang ternyata ini. Yaoui. Selendang dari seorang Yaoui. Menutup pergerakan atas seorang Edward. Wah. Digebuk punggungnya tadi. Bener-bener di hilangkan kesempatan untuk pulang. Coba lihat Yaoui ingin mengganggu lagi siapapun yang ingin recall. Gue begal dulu. Jujur nih. Ini kalau teamfighter seterusan yang rugi Blacklist. Yes. Lihat dari levelnya Carl TZ. Carl TZ zone out semua buff yang dimiliki oleh satu sosok jungler wife. Dan melihat turtle yang benar-benar diamankan. Tiga kali perfect turtle. Ditambah dengan banyaknya poin kill yang diamankan. Objektif juga yang sangat terancam sekali di area mid lane. Membuat echo makin lebih berjaya seperti di area early game. Dan buat sekarang sudah selesai untuk itemnya. Ini tuh talisman. Bakal menunjukkan latin rancang. Ditambah sunforce sudah selesai dengan antena shield. Jadi untuk sekarang haji oh my venus tidak akan maksimal damagenya. Profesor KB. Yaoui ini. Dipandangan Blacklist. Ini seperti sawi di mi goreng. Bener. Ini bener-bener mengganggu sekali. Dan merubah cita rasa permainan Blacklist yang bermain front to back. Teamfight. Lihat mereka jadi pecabel lah. Ya. Mereka bisa di split push. Mereka bisa di pick over. Bener-bener seperti sawi di dalam mi goreng. Ya. Mau bagaimanapun dengan last pick dari savior itu jawaban banget. Dan buat sekarang sampe clicker lagi dan lagi. Selalu menghindari. Satu dan alas welcome to my channel. Dan untuk sekarang Blacklist. Kehilangan central mid turret. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa aku bilang bahaya. Ini adalah pembuka untuk gerbang teraka. Purple dan orange buff. Satu. Kedua. Ketika dominasinya lakukan echo. Mereka kehilangan purple buff untuk wise. Tidak punya sustainability untuk farming. Di dalam jungle-jungle yang dia miliki. Dan mungkin. Ini akan menjadi bahaya. Ketika Edward tertinggal jauh dari segi levelnya. Eh sorry. Item dari goldnya. Dengan 4000 gold. Edward tidak bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Yowie. Dengan mungkin. Stucknya dibagi sekarang udah banyak Profesor. Asisnya berapa? Dan ini kalau kita melihat dari asis mungkin empat. Tapi kalau misalkan buat sekarang. Lihat Lunox. Dan juga Sunfort. Tauin banget ya. Itu cepet banget. Bayangkan. 5% dari darah Lord. Dijitikan damage. Makanya jangan heran. Kalau misalkan ini. Meltdown untuk Lordnya. Terlalu cepat. Edward. Hanya menjalankan macro playnya saja. Karena kalau ketemu sama Sunfort. Mau gak mau dia harus mundur. Secepat mungkin. Oke. Aleksopana blownya juga masih belum merasa. Ketika mau di defense di arah Toplin. Lihat. Langsung ada Yowie memunculkan lagi parasnya yang terang. Dan membuat Blacklist Internasional. Ini terkejut terhera-hera. Dan Dek Dekster. Apakah ini pertanda cinta? Atau ternyata? Aku kurang tidur. Tiba. Dek Dekster. Bener. Oke. Ini dia teman-teman. Lordnya mungkin masih cukup lembut. Tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak tameran. Sanji akankah berhasil selamat darah tersebut. Sudah masih bisa. Mereka masih set up Yowie-nya. Parpumpap hilangkan lagi. Di area tengah. Inner taruhnya. Consil langsung dikeluarkan. Coba lihat ada apa itu barusan. What? Uh. Dua. Darkening. Membuat Oh My Venus seperempat cara. Dan langsung menggunakan flickernya Profesor. Itu lighting trancennya. Damage keduanya. Makanya mungkin kaget. Ketika Oh My Venus ternyata langsung merespon dengan flicker. Kalau gak flicker. Sudah bisa dipastikan bahwa akan berubah menjadi telur. Atau setidaknya membuka ultimate. Untuk Oh My Venus. Buat sekarang. Kita melihat item Divine Glaive. Sudah ada di tangan dari Biki. Tapi ini tidak menjadi jawaban. Karena mau bagaimanapun. Yowie. Dia punya heal up di rumput. Dia punya satu item. Radian Armor. Itu jawaban banget untuk magical damage. Strike card. Ohef bakal harus menggunakan satu move flickernya ke arah belakang. Kalpizzi menangkap door. What? Dan bakal coba di insta pick up Luzar. Perikasi. Di depan sana Sandwon memberikan seriliasai. Strike card. Satu poin field rasa dilapankan. Dan Kalpizzi tidak mau tinggal diam. Digesok hajinya. Hilang di insta pick up. Dan bakal terkedok oleh seorang Sandwon dan Luzi pencana. Untuk Blacklist Internasional. Dan Ohef hampir aja dihilangkan tepat di depan area defensifnya sendiri. Tapi pemain Echo ingin mendapatkan satu best star di area me tapi masih gagal wave minion habis Hanya saja mereka sudah menguasai 90% dari map yang ada untuk kali ini Tukang sama ikan jambur god Oh my god Ini benar-benar dominasi yang tidak ada hentinya dan Sanji bakal dikejar namun tidak ada target dari Alec atau Final Blow Sehingga tidak ada dash yang berkali-kali lipat digunakan oleh Edward Dan kalau misalkan kita buat sekarang keuntungan 5000 Divine Glaive bahkan di tangan Sanji Ranger Mas sesakit apa ini kira-kira Kalau menurut aku ya kita bakal melihat skenario untuk Athena Shield Tapi masalahnya Athena Shield aja Edward doang yang punya Downing lightnya Sanji ini rasa sakitnya ketika kamu udah mulai mencoba membuka hati Percaya sama orang tapi orang yang kamu percaya itu menyakiti kamu seperti yang sebelumnya Dan kamu akan trauma sampai ke depannya untuk tidak jatuh salat Waduh capek ya Masalahnya kita juga nih Pak ya Kita-kita nih ya Kadang kita udah ngelakuin sebuah hal itu kita tahu resikonya apa Contoh di saat kita kangen, di saat kita rindu kita lihat foto-foto yang lama Kita lihat chat-chat yang lama Berusaha untuk bisa menghibur dia sendiri dan juga melepas rindu Tapi ujung-ujungnya apa? Malah makin rindu Waduh emang dalem ya kalau bahasan seperti ini Karena jujur mau bagaimanapun usaha Yang penting jangan lupa untuk diparengi dengan berdoa Hai Edward, where are you going? Lihat tiga jepitan secara berbeda Tiga lapis dari tim Eko Iya itu yang sempat kita bahas bagaimana cara untuk memotong pergerakan Escapeway dari satu sosok hero Sampai nanti dia keluar dari Petros Atau Satu buah skill yang begitu mahal Karena barusan ada Downing Light yang begitu pedih Seperti Quartz, Ranger Mas dan juga Pak Pulung Saya bagian motivasinya Biar kalian gak sedih-sedih banget Oke dan ini bangga-bangga di All In dan Bangka Daywise Hampir saja di take down Masih coba dipaksakan Di Radio Time Journey untuk T5 Facebook juga Raja Ban Para pemain dari tim Eko Lantai yang perangkat yang untuk masukkan base dari tim Black Outsider Nasional Tapi bukan hanya itu saja Mereka mencoba untuk sedikit menunggu Super Minion bergerak di arah Pasum Line Karena Sankot lagi-lagi akan menjadi sedikit muka Yang bisa memporak-porandakan para pemain dari tim Black Outsider Nasional Masih ada kesempatan seperti itu untuk Black Outsider Tapi setidaknya untuk kali ini Mereka dari Eko akan berusaha untuk sekali lagi Kita lihat seperti apa nanti ada setup yang akan disimptakan oleh Eko Ataupun pertahanan yang disimptakan oleh Blacklist Oke mundur ke arah belakang memaksa Yawi dengan immortalitasnya pecah Eko terjengar seorang Sanji Mundur ke arah belakang jangan sampai terbating Ini bermahal ya Buckley Center Nasional Mereka bisa termakan dengan adanya lapar itu Cold Difference Day 40 Oke di area Purple Buff ada pek yang terjadi Missile Ice Pad ditembak Ini biru gak kena Tapi Donning Lightnya kena 3 orang dan impactnya Coba lihat Wow Wah itu bener-bener menyakitkan sekali tentunya Apalagi dengan efek dari Lightning Rancin Dan juga Divine Glee yang tadi sempat kita bahas Ini Oheb mau gak mau minimal bikin satu aja sih Silent Drop Biar dia gak bisa langsung dikitkan oleh damage dari Sanji Yang aku takutkan ini last itemnya adalah Holy Crystal Karena kalau Holy Crystal sudah bisa dipastikan Full Stack Sanji bisa saja one shot terhadap Oheb Padahal disini yang one shot kan kalau misalkan tagline dari Filipin Omega harusnya Iya bukan Echo Bukan Dan bahkan dari seorang Sanji sudah punya satu defensive item Escape Winter Transition Ini lihat sedikit demi sedikit Sanji membuka Sanji menjadi salah satu center untuk tim Echo Ketika Orcas yang mencoba untuk menyelam di center Ini rumput mana yang aman untuk kalian selami Betul sekali dan untuk sekarang melihat Yahweh selalu Memakan semua dealing damage daripada Oh My Venus Jadi tidak akan ada damage yang cukup Dan Haji Haji harus berhati-hati Langsung hilang 50% darah yang tersisa dari tubuh Yifnya Ini bener-bener Sanji adalah orang yang disukai oleh para wanita ketika akhir bulan Apa itu? Dengan diskon 50% ya Iya kan? Lihat darah Haji langsung hilang 50% kan? Hilang Bukan bonus Tapi itu lu Oh Heb 75 bahkan Bentar Yawinya ditelan Yawinya Akankah sama ada Yawi masih selamat? Tapi Edward mencukur saran Sanji Sanji still survive di belakang sana Kehating yang dilakukan oleh permainan dari tim Echo Yawi bahkan membuat semua sword skill yang dimiliki dari tim Blacklist International hilang begitu saja Edward terperangkap A night for a night Retribution bakal coba dikejar Edward gak berdua apa pun terjadi Bahkan ditonggangi wise-nya Terperangkap di depan sana Oh my god Ini pencara untuk Blacklist International Oke itu dia mau pergi kemana Haji-nya masih selamat Alarm bom diciptakan Tapi mereka melupakan Lord Coba lihat wise-nya Wise-nya ada di atas mu dan menghilang pulang Oh my god Ini pencara Tersisa 3 player Blacklist International Mereka sedang menunggu minion yang bergerak Tapi Sanji di depan sana Membuat para pemain dari tim Blacklist International Kehilangan best to rate-nya Wither Trudgeon Memangkan Immortality Dan bahkan Dertor terperangkap Satu-satunya high ground defensive Dan hilang begitu saja Immortality bersama dengan depan sana diberikan Edward taruh silang di talan bumi Gak bisa bertahan Eko Dan juara baru untuk M-Series Eko mendupankan Sang juara bertahan Blacklist International The new champion of M-Series The new world champion Eko loud Eko proud Oke oke oke